Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurib dunia wad-din Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Ilahu alawalina walakhirin Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh As-sadiqul amin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabiahum bi ihsanin ila yaumiddin Wa sallama tasliman kathira amma ba'd Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakim Allahumma alimna ma yanfa'una Wa anfa'na bima'allamtana Wa zidna ilman ya karim Rabbi syrahli sadari Wa yassirli amri Wa ahlul uqdatan min lisani Yafqahu qawli Ma'asyara al-muslimin wal-muslimat Hadirin wal-hadirat Bapak ibu Saudara saudari Jamaah Salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Alhamdulillah Alhamdulillah ibi ni'matihi tatim mus salihat Segala puji hanya bagi Allah Yang dengan ni'mat-ni'matnya Tertunai segala amal-amal kebajikan Salawat dan salam Semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kepada keluarga dan para sahabat Serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya Sampai hari kiamat Ma'asyara al-muslimin wal-muslimat Hadirin wal-hadirat Jamaah Masjid Baitul Ma'mur Yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Pada malam hari yang berbahagia ini Dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita dapat melanjutkan Pembahasan dari kajian kita Priyadus Salihin Karya al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Dimana kita masih dalam bab Al-ikhlas wa-ihbarun niyah Bab tentang keikhlasan Dan menghadirkan niat Telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu Betapa pentingnya keikhlasan itu Yang dia menjadi penentu Diterima tidaknya amalan kita Besar kecilnya pahala yang kita dapatkan Itu tergantung dari keikhlasan kita Dan ikhlas adalah Ruhul ibadah Dia merupakan ruhnya ibadah Sebab Ibadah tanpa keikhlasan Seperti badan yang tak punya ruh Alias Mayat Yang tidak Diperuntukkan Kecuali kepada orang-orang Yang hina Bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan telah kita sebutkan pula Tanda Dari tanda-tanda Orang yang ikhlas itu Kita sebutkan tiga perkara yang kemarin Yang pertama Tanda orang yang ikhlas Tadkala dia beramal Sama amalannya Entah dia sendirian Atau di tengah khalayak ramai Dia tetap beramal Tidak peduli Apakah dia seorang diri Ataukah tatkala disaksikan oleh banyak orang Demikian pula Dia tetap beramal Entah ada yang memujinya Ataukah tidak ada yang memujinya Dan dari tanda keikhlasan Bahwa keikhlasan itu Akan menghadirkan ketenangan di dalam jiwa Akan melahirkan ketentraman di dalam hati Tadkala dia selesai melakukan amalan Tadkala dia selesai melakukan ibadah Maka nampak hatinya tenang dengan hal tersebut Oleh karenanya Kita butuh mengoreksi niat-niat kita Kita butuh memeriksa keikhlasan kita Tadkala kita selesai dari melakukan amalan Namun hati kita tidak merasa tenang dan tentram terhadapnya Berarti Dalam amalan yang kita lakukan Masih ada sesuatu padanya Mungkin kurang keikhlasannya Dan mungkin belum betul niatnya Sebab orang yang betul niatnya Pasti dia bahagia setelah melakukan amal ibadah Makanya Ulama mengatakan Bahwa orang yang paling berbahagia di dunia ini Adalah orang yang paling ikhlas dalam beramal Orang yang paling berbahagia di dunia ini Adalah orang yang paling ikhlas dalam beramal Sebab Allah berikan kepadanya ketenangan di dunia Dan Allah berikan pahala yang besar di akhirat Ini para jamaah sekalian Allah mengenal hamba tersebut Hamba yang ikhlas Dengan kebaikan Subhanallah Kalau di dunia saja Pak Tadkala misalnya Kita dikenal oleh bupati Atau dikenal oleh gubernur Atau bahkan presiden kenal kita Mungkin kita senang dengan hal tersebut Dan merasa bangga dengan itu Presiden kenal Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Tidakkah kita merasa bangga Manakala yang mengenal kita itu adalah Allahu Rabbul Alamin Manakala yang mengenal kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentu kita merasa bangga dengan itu Makanya pernah disebutkan dalam sebuah riwayat Dari sahabat Ubay bin Ka'ab Radiyallahu Ta'ala Disebutkan Rasulullah pernah bersabda kepada beliau Ya Ubay Inna Allah Amarani An akra'a alaikal Quran Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wahai Ubay Sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku Agar aku Membacakan Quran Kepadamu Kata Nabi Kepada Ubay bin Ka'ab Kemudian Ubay bin Ka'ab berkata Ya Rasulullah Hal sammanilak Apakah Allah menyebut namaku Kepadamu Ya Rasulullah Kata Rasulullah SAW Sama kali Iya Allah menyebut namamu kepadaku Supaya aku Mengajarkan kepadamu Al-Quran Maka mendengarkan itu Pak Ubay bin Ka'ab langsung menangis Menangis karena gembira Menangis karena senang Namanya disebut oleh Allah SWT Melalui Nabi kita Muhammad SAW Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Orang yang ikhlas tahu dia Bahwa tak kala dia beramal Allah SWT melihat dirinya Naam Dan ia tidak peduli Apakah ketika dia beramal Orang hadir dihadapannya Orang memujinya Ataukah tidak Dia akan terus beramal Dia akan terus melakukan amal kebaikan Sebab dia yakin Pahala dia terima di sisi Allah SWT Nah makanya Di dalam hadis Tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah itu Hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah Tujuh golongan diantaranya ada dua orang yang ikhlas Yang pertama Seseorang yang dia bersedekah dengan satu sedekah Sangking ikhlasnya dia dalam bersedekah Tangan kirinya tak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya Dan orang yang kedua Dan seseorang Yang dia berdikir kepada Allah SWT Sangking khusyuknya dia dalam berdikir Maka tak terasa air matanya pun berlinang karenanya Ini keikhlasan Dan pengaruh keikhlasan itu Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Maka sekali lagi Bahwa tak kala orang beramal Tak kala kita melakukan amalan Maka Belum tentu Amalan kita itu diterima oleh Allah Tak kala ada orang beramal Belum tentu Dia mendapatkan pahala di sisi Allah SWT Terkadang amalannya diterima Terkadang tidak Terkadang dia mendapatkan pahala dengan amalannya Terkadang juga tidak Terkadang besar amalan Pahala yang dia dapatkan Terkadang kecil Apa yang melatar belakangnya itu Sekali lagi Itu dilatar belakangnya oleh keikhlasan Tadi kita melakukan solat maghrib Belum tentu Pahala yang kita dapatkan sama semuanya Belum tentu Karena itu ditentukan oleh keikhlasan Masing-masing dari kita Dan tidak ada yang tahu Kecuali hanya Allah SWT Makanya Nabi menyebut Ada orang yang solat Dia tidak dapatkan pahala solatnya Kecuali seper-sepuluh saja Ada yang solat Dia tidak dapatkan pahalanya Kecuali seper-sembilan saja Ada yang seper-delapan Ada yang seper-tujuh Ada yang seper-enam Ada yang setengahnya Dan ada yang full dia dapatkan Dari pahala solatnya Tergantung Dengan keikhlasannya Ini para jamaah yang dirahmati Dia lakukan itu Dia sisipkan Niatan sampingan Untuk mendapatkan perkara dunia Boleh tidak seperti itu Dia beramal ikhlas Karena Allah Tapi ada tujuan yang lain Ada niatan yang lain Supaya mendapatkan sedikit Dari keuntungan dunia Boleh seperti ini Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam surat Al-Baqarah Ayat 198 Ini ayat dalam konteks Ketika Allah menyebutkan Tentang haji Orang yang haji Yang tentunya harus kita ikhlaskan Karena Allah ya kan Karena haji adalah ibadah Bahkan termasuk ibadah Yang sangat utama Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah sebutkan Ayat ini Kata Allah subhanahu wa ta'ala Laisa alaikum junahun Anta betagu Fadlam mirrabdikum Tidak ada dosa bagi kalian Ketika haji Kalian mencari Sedikit dari karunia Yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Berikan Dan tetapkan kepada kalian Menunjukkan apa? Menunjukkan bolehnya Orang yang haji Niatnya ikhlas Karena Allah Tetapi Dia nyambil Nyambil juga Mungkin dia berdagang juga Iya Mungkin ada sesuatu Dari bisnisnya Yang dia selesaikan Nyambil Yang seperti ini Dibolehkan Tetapi Niat utama Tetap karena Allah subhanahu wa ta'ala Nah disinilah Orang berbeda-beda Keikhlasannya itu Secara umum Ada dua kata para ulama Level tingkatan Keikhlasan itu Yang pertama Ada orang Dan ini yang paling tingginya Dia beramal Dengan maksud Dan niat Karena Allah Untuk mendapatkan Ridha dari Allah Dan pahala Semata Tidak ada niatan Niatan dunia Tidak ada Nyambil dia Tidak ada Niat sampingan Tadkala dia Beribadah Tadkala dia Beramal Betul-betul Murni Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dia tinggalkan Hal-hal Yang Walaupun Di dalam agama Masih diperbolehkan Walaupun Di dalam agama Masih diperbolehkan Contohnya Misalnya Ada orang Berpuasa Dia berpuasa Karena Allah Tapi Ada niat yang lain Dia puasa Supaya sehat juga Karena puasa Memang menyehatkan Terbukti juga Ini kan dunia kan Ini dunia Orang yang haji Dia haji Tapi nyambil juga Mau dagang juga Di sana Ini dunia Dia tinggalkan Niat semua itu Walaupun Masih diperbolehkan Yang seperti ini Yang paling tingginya Betul-betul Murni dia Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang lain Kecuali Allah Yang seperti itu saja Dia tinggalkan Apalagi Kalau Perkara itu Diharamkan Misalnya Ria Sumah Beramal Karena ingin dilihat Ingin dipuji Ingin didengar Ini tentunya Dia tinggalkan Itu semua Ini para jamaah Yang dirahmati Dan dimuliakan oleh Allah Ini tingkatan yang paling tinggi Di dalam keikhlasan Yang kedua Ini level yang kedua Di bawah ini Iya Tadkala dia beramal Tadkala dia beribadah Niat utamanya Niat utamanya Karena Allah Mendapatkan pahala Di sisi Allah Tetapi Ada tujuan sampingan juga Ini yang tadi kita sebutkan Ada tujuan sampingan juga Dia haji Karena Allah Niat utama Karena Allah Tetapi sambil juga Dia ikut berdagang Dia berpuasa Karena Allah Tapi Dia berharap juga Mudah-mudahan Dengan saya berpuasa ini Badan saya sehat Ini boleh seperti ini Ini boleh Karena memang dibolehkan Di dalam agama Orang yang nyambung Tali silaturahim Dia niatkan Karena Allah Tapi di samping itu Dia juga mau Supaya umurnya dipanjangkan Rezkinya berlimpah Boleh seperti ini? Boleh Nabi sebutkan juga Dalam sebuah hadis Dan ini menjadi dorongan kita Untuk menyambung Tali silaturahim Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Siapa yang ingin Untuk dilapangkan Rezkinya Keduniaan kan? Dilapangkan rezekinya Kemudian dipanjangkan umurnya Sambunglah tali silaturahimnya Sambunglah tali silaturahim Tali silaturahim Menyambung tali silaturahim Ibadah Yang dengannya seorang dapat pahala Tetapi di samping itu Ada juga Keutamaan dari sisi keduniaan Umurnya akan dipanjangkan Kemudian rezekinya akan ditambah oleh Allah Berdasarkan hadis ini Menunjukkan boleh kan? Menunjukkan boleh Yang seperti ini Diperbolehkan di dalam agama Tapi levelnya Di bawah yang pertama tadi Di bawah yang pertama tadi Walaupun masih boleh Masih diperbolehkan Tetapi yang pertama Nah itu yang paling tinggi Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Dan Allah membolehkan level yang kedua ini Kenapa? Karena sifat rahmatnya Allah SWT Dan Allah maha tahu Keadaan hamba-hambanya Karena Hamba-hamba Allah SWT itu berbeda-beda Dalam semangatnya Dalam amal ibadahnya Berbeda-beda Dalam ketakwaannya Dalam keimanannya Berbeda-beda Ada orang Tadkala diperintah melakukan amal ibadah Dia langsung kerjakan Dengan sungguh-sungguh Dia laksanakan Tapi di sana ada orang Yang dia belum mau melakukan ibadah Kecuali kalau ada nanti dorongan Ada nanti motivasi Baru dia tergerak Ada juga orang seperti itu Nah karena Allah tahu Keadaan hambanya Tidak sama mereka ini Ada sebagian orang Yang butuh dorongan dulu Butuh didorong dulu Baru dia mau beramal Makanya Nabi SAW Juga terkadang menyebutkan apa? Menyebutkan keutamaan Dari amalan Dari sisi dunianya juga ada Selain Keutamaan amalan Yang Allah siapkan nanti Di negeri Di negeri akhirat Ini para jamaah sekalian Yang dirahmati oleh Allah Nah kalau mampu Di level yang pertama Itu kita usahakan Walaupun tidak masalah juga Kalau berada di level yang kedua Karena manusia sekali lagi Berbeda-beda Tapi ingat Seseorang yang berada Di level yang pertama Yang tadi betul-betul Murni karena Allah Niat-niat dunia Dia tinggalkan Walaupun masih diperbolehkan Dia tinggalkan itu Karena Allah Apakah Orang yang berada Di level yang pertama Maknanya Dia tidak mendapatkan Keuntungan dunia Dengan amal ibadah Yang dia lakukan Jawabnya tidak Dia pun akan dapatkan Walaupun dia tidak niatkan Orang yang berpuasa misalnya Betul-betul ikhlas karena Allah Tidak ada niatan yang lain Dia berpuasa karena Allah Dia dapatkan pahalanya Dan dia dapatkan juga Keuntungan dunianya Mungkin badannya bisa sehat Dengan dia berpuasa Berpuasa Ini para jamaah yang dirahmati Dan dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Iya Sehingga tidak ada ruginya Manakala seorang berada Di level yang pertama Bahkan itu yang paling tingginya Nah Para jamaah Yang dirahmati Dan dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan hendaknya Kita pahami Bahwa Keikhlasan itu Adalah perkara yang dituntut Dari seorang hamba Walaupun dia berat Orang yang terus menerus ikhlas Di dalam beribadah Bukan perkara yang ringan Untuk bisa istiqomah Di dalamnya Bukan perkara yang ringan Perkara yang berat Karena disana ada syayatin Ada syaitan-syaitan Yang terus menghalang-halangi kita Dari ikhlas Di dalam melakukan Amal ibadah Syaitan Akan terus berjuang Supaya kita gugur Dari keikhlasan kita Nah secara umum kan Tentang masalah keikhlasan ini Kaum muslimin Sudah pada tahu Yang namanya beramal Harus ikhlas Ya kan Secara teori Kita sudah paham Keikhlasan itu Tetapi kalau secara praktik Ini yang beratnya Tahu kita Amal itu harus ikhlas Tahu kita Kalau beribadah itu Harus ikhlas Secara teori Paham kita sudah Tetapi praktiknya Ini banyak manusia Yang gugur disini Para jamaah yang dirahmati Dan dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat Atau salah seorang ulama Tabiin yang mulia Abdullah ibn al-Mubarak Rahimahullahu ta'ala Beliau pernah berkata Rubba amalin sahirin Tukabbiruhun niyah Warubba amalin kabirin Tusaghiruhun niyah Kata beliau Betapa banyak Amalan yang kecil Diperbesar oleh niatnya Dan betapa banyak Amalan yang besar Namun kecil nilainya Gara-gara niatnya Kata Abdullah ibn al-Mubarak Rahimahullahu ta'ala Nah Makanya kita ini Jangan sampai sombong Dengan amal yang sudah kita kerjakan Walaupun dia besar Jangan sampai sombong Dengan amalan itu Karena kita belum tahu Apakah amalan kita ini Diterima atau tidak Walaupun kita berharap Dengan amalan yang kita lakukan Allah subhanahu wa ta'ala Menerimanya Tetapi Tidak ada jaminan Amal kita pasti Diterima oleh Allah Sebab Allah berfirman Innama Yataqabbalallahu Minal muttaqin Sesungguhnya Allah Hanyalah menerima Dari mereka-mereka Yang bertakwa Sahabat Abdullah bin Abdullah bin Umar Pernah mengatakan Andaikan saya tahu Ada satu Solat saya Yang diterima oleh Allah Niscaya Itu lebih saya cintai Daripada dunia Dan seisinya Sebab Allah berfirman Innama Yataqabbalallahu Minal muttaqin Allah hanyalah menerima Dari mereka-mereka Yang bertakwa Dan jangan sampai Para jamaah sekalian Kita meremehkan Amalan-amalan kecil Yang dilakukan oleh kita Ataukah orang lain Jangan kita anggap remeh Bisa jadi Amalan kecil Yang kita kerjakan Justru itu Yang menyebabkan kita Mengantarkan kita Kedalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin Banyak dari kita Pernah mendengar Hadis Tentang seorang wanita Maaf Wanita pelacur Yang diampuni dosanya Gara-gara memberikan Minum kepada Seekor anjing Hadisnya dalam Riwayat Bukhari dan Muslim Dikisahkan oleh Nabi SAW Jadi ada seorang wanita Ya Yang seperti itu Pekerjaannya Dia berada Di tengah padang pasir Kemudian Dia kehausan Dia mencari air Kesana kemari Belum dia dapatkan Pas dia dapatkan Dia bersyukur kepada Allah Kemudian dia turun Ke Tempat air tersebut Dia minum Setelah dia minum Lepas dahaganya Ya Setelah itu dia keluar Ternyata ada Seekor anjing Mengelilingi sumur tadi Dalam keadaan menjulurkan Lidahnya Karena kehausan Dan dia tidak bisa Sampai ke situ Maka wanita ini Merasa iba dengan itu Dia pun turun kembali Dia ambil sepatunya Kemudian dia isi air Dengan sepatunya Lantas dia berikan minum Kepada Seekor anjing tadi Anjing pak Apa kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Fakat syakarallahu Laha Wa ghafarolaha Allah berterima kasih Kepada wanita itu Dan Allah Mengampuni dosanya Subhanallah Lihat Bayangkan Dan ini kata para ulama Karena Nilai keikhlasan itu Lihat wanita ini pak Kira-kira Dosa yang dia lakukan Besar atau kecil Wanita pelacur Dia selalu berzina Nah itu profesinya memang Nah zina itu kan Bukan dosa kecil Dosa besar itu Dosanya besar Sedangkan amalannya Amal yang dilakukan ini Kecil atau besar Memberi minum Seekor anjing Kecil atau besar Amalan kecil pak Yang dia minum Yang dia beri minum Seekor anjing Bukan manusia Ya kalau mungkin Yang dia berikan minum itu Manusia Ya kan Ini mungkin Jelas lah Pahalanya Ya kan Ini seekor hewan Ya Kemudian dia Tadkala memberi minum itu Bukan dia ambil Misalnya Gelas yang mewah Tidak Sepatunya dia pakai Itu pun Air yang dia pakai Bukan air bersih Air sumur Lihat Amalannya ini Tapi kenapa Kok bisa Amalan tadi Menghapuskan Dosa-dosa Yang dia kerjakan Kenapa bisa Seperti itu Kata para Ulama Disitulah Rahasia Keikhlasan Ini yang tadi Dikatakan oleh Imam Ibnul Mubarak Rubba amalin Sahirin Tukabbiruhunniyah Betapa banyak Amalan yang Dianggap Kecil Namun dia Besar nilainya Gara-gara Niatnya Dari mana Kita bisa tahu Wanita ini Ikhlas Karena Allah Betul-betul Niatnya baik Karena Allah Dari mana Kita tahu Bukankah Keikhlasan itu Perkara hati Tidak ada yang tahu Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Naam Tetapi yang namanya Keikhlasan itu Ada tanda-tandanya Ada korinahnya Ada yang menunjukkan Bahwa dia ikhlas Ulama Kata Syekhul Islam Rahimahullahu ta'ala Menyebutkan Ada beberapa korinah Wanita ini ikhlas Sampai-sampai Amalan kecil Yang dia lakukan Bisa menghapuskan Dosa besar Yang dia kerjakan Dari sisi mana Yang pertama Kata Syekhul Islam Orang ini Wanita ini Takkala memberikan minum Kepada seekor anjing tersebut Tidak ada Seorang pun Yang melihat dirinya Kecuali Allah Tidak ada Seorang pun Yang melihat dirinya Kecuali Allah Dan amalan itu Semakin besar Nilainya Manakala Dilakukan Seorang diri Tidak ada yang tahu Dia melakukan Amalan tersebut Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Yang melakukannya Itu semakin utama Jadi amalan Kalau disembunyikan Tidak ditampakkan Itu semakin utama Pada hari ini kan Terkadang sebagian orang Suka menampakkan amalannya Walaupun mungkin Tidak secara terang-terangan Tapi di statusnya ada Oh hari ini saya Apa namanya Berhasil menyumbang Sekian Pasang di status Dia tampakkan Amalannya Pas dia solat malam Oh betapa indahnya Malam hari ini Tadkala melakukan Ibadah Kiyamul Lail Akhirnya orang tahu Oh dia Melakukan solat Rupanya Dia tampakkan Ini para jamaah sekalian Nah sementara Amalan itu Semakin tersembunyi Dia Semakin besar Nilainya Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini para jamaah Yang dirahmati Dan dimuliakan oleh Allah Lihat wanita ini Dia melakukan hal tersebut Tidak ada yang melihatnya Kecuali Allah Menunjukkan besarnya Ibadah dia Yang kedua Kata ulama Wanita ini Ketika memberikan minum Kepada anjing tersebut Dia sama sekali Tidak mengharapkan Balasan Dan ucapan terima kasih Anjing yang dia berikan minum Kalau manusia Masih wajar Ngucapin terima kasih Ini anjing pak Apa yang diharapkan Dari anjing itu Iya kan Nah sementara Kita sudah tahu Ayatnya Ciri penghuni surga Yang Allah subhanahu wa ta'ala Memasukkan ke dalam surga Apa ciri mereka Tadkala mereka berinfak Tadkala mereka bersodakah Tidak ada yang mereka inginkan La nuridu minkum jaza'an Wa la syukura Kami tidak menginginkan Balasan dari kamu Dan kami tidak menginginkan Ucapan terima kasih Sudah ada itu Nah ini ada pada wanita tersebut Nah makanya dari sanalah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan ganjaran yang sangat besar Kepada wanita tersebut Nah Maka sekali lagi Para jamaah sekalian Jangan sampai kita meremehkan Suatu amalan Walaupun kecil Makanya Nabi mengingatkan La tahkirunna minal ma'rufi syai'an Jangan kau remehkan amalan Walaupun kecil Jangan diremehkan Terkadang itu amalan Justru yang bisa Menyelamatkan kita dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala Iya Jangan diremehkan Walaupun sedikit Walaupun kecil Walaupun orang tidak tahu Kita beramal Kita berzikir misalnya Iya Mengucapkan zikir Baik tatkala kita Sedang berjalan Baik tatkala kita berada Di atas kendaraan Baik tatkala kita Berada di rumah Di tempat kerja Kita berzikir kepada Allah Nah Atau Nah ini amalan luar biasa Terkadang dengan zikir itu Orang tidak tahu kita berzikir kan Tapi Pahalanya Luar biasa Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Nah ada satu zikir pak Nah kebetulan kita di pasar ini Di mesjid pasar ini Nah ini Zikir ini Ya Mungkin Kebanyakan dari kita sudah mengetahuinya Dan Mungkin kebanyakan kita sudah mengamalkannya Tapi kalau yang belum mengamalkannya Hendaknya diamalkan Terlebih bagi mereka yang sering Keluar masuk pasar Baca zikir Ketika masuk pasar Pahalanya pak Luar biasa Disebutkan dalam hadis Riwayat Imam Tarmizi Dan Imam Ibn Majah Kata Nabi SAW Ini zikir masuk pasar ini Kata Rasulullah Mandakholasuqa Siapa yang masuk pasar Faqala Lalu dia berdoa Lalu dia berzikir kepada Allah Apa zikirnya? Zikirnya kebanyakan kita sudah paham Sudah hafal Ini zikirnya pak Kalau masuk pasar Ucapkan ini Itu ada tambahan sedikit itu Siapa yang masuk pasar Kata Nabi Mengucapkan doa ini Apa keutamaannya? Kataballahu Alfa Alfi Hasana Allah akan tuliskan Dan baginya Kebaikan Seribu kali seribu Berapa itu seribu kali seribu pak? Hah? Sejuta Sejuta Kebaikan Bukan sampai di situ Kata Nabi Wa maha anhu Alfa alfi sayyah Allah hapuskan darinya Seribu kali seribu Kesalahannya Wa rafa alahu Alfa alfi darijah Dan Allah Angkat derajatnya Satu juta derajat Allahu akbar Hadisnya pak Riwayat Imam Tarmizi Dan Imam Ibn Majad Nah Ini Keutamaannya Iya kan? Loh kenapa bisa besar Keutamaannya begitu? Kenapa bisa besar Pak halanya? Sekali lagi Karena zikir pak Zikir itu Di antara amalan Yang dengannya Kita bisa ikhlas Mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala Karena tidak ada yang tahu Dan tidak perlu Kita mengeraskan zikir kita kan? Tadkala kita berzikir Di jalan Tadkala kita berzikir Di atas kendaraan Kita bisa berzikir Kepada Allah Dalam keadaan Orang di sekitar kita Tidak tahu Berarti dia amalan Ikhlas Karena Allah Ya kan? Kemudian Kenapa disebutkan Ketika masuk pasar? Karena memang Kata ulama Orang banyak-banyak Ketika masuk pasar Bukan ibadah Yang dia mau Lakukan Tetapi untuk dunia Untuk dagang Berjualan Ya kan? Untuk membeli sesuatu Ya Berarti memang Mayoritasnya untuk Dunia Tetapi Tadkala dia mampu Mengingat Allah Di saat banyak Manusia sedang apa? Sedang lalai Disitulah Nilai dan kualitas Ibadah semakin besar Makanya itu pula Yang menjadi rahasia Kenapa Solat malam Sangat utama Yang kata Nabi SAW Afdolus Solati Ba'dal Faridah Solatul Layli Seutama-utama Solat Setelah Solat lima waktu Adalah Solat Qiyamul Layl Kenapa dia yang Paling utama? Karena Solat Qiyamul Layl Solatnya Orang-orang yang Ikhlas Di saat Manusia banyak Terlelap tidur Di saat Banyak manusia Tidak beraktifitas Ketika itu Dia mampu beribadah Kepada Allah Solat Tidak ada yang tahu Kecuali dirinya Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Mengetahuinya Ya kan? Makanya besar Pahalanya Sekali lagi pak Ibadah itu Semakin besar Nilainya Semakin besar Pahalanya Manakala Ya Dilakukan Dalam keadaan Manusia Tidak mengetahuinya Dan terkait dengan Zikir tadi Terkait dengan Zikir tadi Nabi menyebutkan Zikir yang Paling utama Apa zikir yang Paling utama? Dalam hadis Rasulullah Bersabda Afdolul zikri La ilaha Illallah Seutama Utama zikir Adalah kalimat La ilaha Illallah Kenapa Kalimat La ilaha Illallah Yang paling utama? Di samping Kita tahu Maknanya luar biasa Tapi di sisi lain Ulama mengatakan Sebab La ilaha Illallah Ini Kalimat Yang kalau Diucapkan Sangat ringan Orang Di sekitar kita Tidak tahu Dengan ucapan La ilaha Illallah Berbeda dengan Zikir yang lain Terkadang dengan Melihat mulutnya Kita tahu Tapi la ilaha Illallah Berbeda Kenapa Coba kita ucapkan La ilaha Illallah La ilaha Illallah Itu tidak perlu Mengatupkan Bibir Tidak perlu kita Mengatupkan Bibir La ilaha Illallah Tidak perlu kan Tapi kalau Zikir yang lain Pasti harus Butuh kita Mengatupkan Bibir Subhanallah Perlu kita Mengatupkan Bibir Coba kita Mengatupkan Bibir Bagaimana caranya Mengucap Suba Suha Suha Tidak bisa kan Tapi kalau La ilaha Illallah La ilaha Illallah Tidak perlu Mengatupkan Bibir Alhamdulillah Harus Mengatupkan Bibir Allahu Akbar Harus Mengatupkan Bibir Astaghfirullahal Azim Harus Mengatupkan Bibir Tapi la ilaha Illallah Tidak perlu Mengatupkan Bibir Makanya Dia yang Paling Utama Dia yang Paling Utama Semakin Tidak Nampak Ibadah Itu Semakin Utama Dia Ini para jamaah Yang dirahmati Dan dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iya Maka Sekali lagi Betapa pentingnya Keikhlasan ini Di dalam melakukan Amal Ibadah Dia yang Menentukan Besar Kecilnya Pahala Yang kita Dapatkan Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Para jamaah Yang dirahmati Dan dimuliakan Oleh Allah Ulama Juga menyebutkan Bahwa Seseorang Tadkala Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melakukan Amal Ibadah Maka Hendaknya Dia tidak Memandang Kecil Ibadah Yang dia Lakukan Tersebut Tetapi Hendaknya Sungguh-sungguh Dia lakukan Dia selesaikan Itu Ibadah Dan Jangan Sampai Seseorang Tertipu Dengan Amal Ibadah Yang Besar Yang dia Lakukan Ada Sebuah Kisah Yang Kisah Ini Hendaknya Kita patut Kita Jadikan Pelajaran Jadi Ada Kisah Nyata Seorang Raja Di Masanya Ketika Itu Dia Mau Membangun Sebuah Masjid Yang Besar Dan Megah Seorang Raja Dan Dia Untuk Membangun Masjid Itu Dia Tidak Mau Ada Ikut Campur Seorang Pun Di Dalam Membangun Masjid Hanya Dia Saja Yang Mengeluarkan Dananya Dia Saja Yang Menyumbang Yang Lain Dia Tidak Perbolehkan Maka Proyek Besar Ini Masjid Besar Juga Yang Dia Bangun Selesai Masjid Itu Dan Memang Tidak Ada Orang Yang Membantu Atau Berserikat Dengan Sang Raja Di Dalam Membangun Masjid Tersebut Dia Saja Yang Mengeluarkan Uang Disitu Ini Tentukan Luar Biasa Amalan Jadi Luar Biasa Membangun Masjid Membangun Rumah Allah Siapa Yang Membangun Masjid Karena Allah Allah Bangunkan Nanti Rumah Di Dalam Surga Untuknya Ini Amalan Sang Raja Ini Sangat Besar Tetapi Ternyata Tercampuri Dengan Hal-hal Yang Tidak Baik Apa Itu Ada Sedikit Niatnya Dia Pengen Pamer Dengan Apa Yang Telah Dia Lakukan Maka Dia Perintahkan Kepada Anak Buahnya Agar Masjid Itu Nanti Dinamai Dengan Nama Dia Jadi Namanya Masjid Raja Fulan Tapi Dengan Niat Dia Yang Tua Bukan Namanya Oh Dia Pun Langsung Tersentak Bangun Langsung Dia Perintahkan Kepada Anak Buahnya Coba Lihat Pelang Masjid Itu Masih Nama Saya Atau Bukan Itu Dilihat Oleh Anak Buahnya Dia Bilang Kemudian Datang Anak Buahnya Ini Kemudian Dia Berkata Wahai Raja Namanya Tetap Namamu Masih Namamu Oh Cuman Ternyata Cuman Mimpi Bukan Kenyataan Besok Malamnya Sang Raja Mimpi Mimpi Yang Sama Dia Pun Kaget Dia Perintahkan Lagi Anak Buahnya Coba Lihat Berubah Nggak Namanya Nggak Berubah Raja Masih Tetap Namamu Hari Ketiga Mimpinya Mimpi Yang Sama Subhanallah Tiga Kali Berturut Maka Sang Raja Ini Kesal Dia Pun Perintahkan Kepada Anak Buahnya Coba Cari Wanita Ini Namanya Ini Saya Lihat Dalam Mimpiku Kok Bisa Bisanya Tiga Kali Dia Muncul Dalam Mimpiku Dan Merubah Nama Masjidku Itu Coba Cari Wanita Itu Ternyata Dicari Oleh Anak Buahnya Didapatkan Nenek Tua Ini Nenek Nenek Nah Dan Orangnya Orang Miskin Lagi Maka Dihadapkan Kepada Sang Raja Kemudian Sang Raja Berkata Kepadanya Wahai Nenek Tua Ini Kebingungan Wahai Sang Raja Saya Ini Orang Miskin Saya Tidak Mungkin Bisa Menyumbang Apa- Apa Untuk Membangun Masjidmu Yang Megah Ini Tidak Ada Yang Bisa Kusumbang Sang Raja Berkata Kamu Bohong Apa Yang Kau Pernah Sumbangkan Untuk Masjid Ini Karena Tiga Kali Berturut Kau Ada Di Dalam Mimpiku Dan Namamu Tertulis Di Dalam Mimpiku Tersebut Ya Untuk Nama Masjid Ini Kau Bisa Bisanya Coba Ingat Ingat Lagi Wanita Tua Itu Mengingat Ingat Rasa Rasanya Tidak Pernah Saya Ini Orang Miskin Bagaimana Bisa Saya Membantumu Raja Untuk Membangun Masjid Kata Sang Raja Coba Ingat Dulu Akhirnya Wanita Ini Berfikir Pak Dia Ingat Ingat Ternyata Pernah Sang Raja Keledai Atau Semisal Itu Yang Digunakan Untuk Mengangkut Mengangkut Barang Barang Atau Material Untuk Membangun Masjid Ya Digunakan Hewan Itu Keledai Itu Nah Aku Lihat Pernah Suatu Hari Ketika Hewan Ini Sedang Diikat Ya Kemudian Dia Mau Minum Tetapi Karena Terlalu Pendek Ikatannya Tersebut Akhirnya Dia Tidak Sampai Ya Dia Tidak Sampai Untuk Bisa Minum Kedalam Baskom Yang Sudah Disiapkan Air Disitu Aku Merasa Iba Dan Dia Sangat Kahusan Wahai Raja Aku Pun Dekatkan Ember Tersebut Supaya Keledai Itu Bisa Minum Darinya Dan Akhirnya Dia Bisa Minum Kemudian Aku Setelah Itu Pergi Wahai Sang Raja Maka Mendengarkan Itu Kata Sang Raja Nah Inilah Yang Diterima Oleh Allah Betul Ini Yang Diterima Oleh Allah Saya Yang Saya Lakukan Ini Mungkin Belum Diterima Oleh Allah Maka Sang Raja Memerintahkan Supaya Pelang Masjid Itu Diganti Namanya Dengan Nama Sang Nenek Ini Subhanallah Apa Yang Diberikan Oleh Sang Nenek Kepada Masjid Itu Tidak Ada Apa Apanya Dibandingkan Dengan Apa Amalan Sang Raja Ini Tetapi Yang Diterima Oleh Allah Justru Amalan Sang Nenek Maka Jangan Sampai Kita Meramehkan Amalan Yang Kecil Karena Ternyata Amalan Yang Kecil Bisa Besar Nilainya Disisi Allah Subhanahu Wata'ala Para Jamaah Yang Dirahmati Dan Dimuliakan Oleh Allah Mungkin Demikian Yang Bisa Kami Paparkan Terkait Dengan Pembahasan Kita Tentang Keikhlasan Semoga Bermanfaat Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Senantiasa Memberikan Keteguhan Dan Keistiqamahan Kepada Kita Sampai Akhir Hayat Kita Jazakum Allah Atas Perhatian Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Hadan Allah Wa Iyakum Ajma'in Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ila Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Subhanahu Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamun Alal Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh